Dan nantinya sebelum jenazah dimakamkan, akan ada prosesi adat yang akan dilakukan atau diterapkan. Informasi yang kami dapatkan tadi, prosesi adat ini namanya adalah prosesi berobosan. Yakni nantinya sebelum sesaat peti jenazah Almarhumah akan dimasukkan ke dalam mobil ambulan, karena para keturunan anak termasuk Presiden Joko Widodo dan juga cucu dari Almarhumah akan mengintari di bawah jenazah selama tujuh kali, mengelilingi selama tujuh kali seperti itu dan itu adalah merupakan sebagai simbol penghormatan terakhir bagi Almarhumah sebelum nanti akan berangkat menuju ke pemakaman. Sementara itu sampai dengan saat ini juga petugas masih terus berjaga-jaga dan juga dibatasi. Ada beberapa prosedur yang pada saat akan masuk ke dalam rumah duka. Kami melihat setidaknya ada tiga tahapan yang harus dilakukan bagi para pelayat ataupun bagi para awak media yang akan masuk ke dalam. Yang pertama awak media dan juga pelayat ini harus dicek terlebih dahulu suhu tubuhnya. Jika ada yang memiliki tinggi di atas 38 derajat celcius maka tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Kemudian setelah itu akan melewati bilik disinfektan di mana di bilik ini pelayat juga disemprotkan oleh cairan disinfektan dan kemudian melewati thermal scanner. Dan setelah melewati thermal scanner tersebut barulah pelayat akan diberikan masker dan juga hand sanitizer untuk memastikan keamanan dan juga kenyamanan baik dari para pelayat itu ataupun bagi keluarga yang berada di dalam rumah duka. Dan sampai dengan saat ini juga masih terus dilakukan pengamanan, proses pengamanan serta persiapan. Baik itu dari rumah duka ataupun dari masjid yang lokasinya memang hanya sekitar 50 meter dari rumah duka. Tadi kami sempat melewati masjid tersebut yang akan digunakan sebagai lokasi untuk menyolatkan jenazah. Kondisinya sudah steril, tidak begitu banyak orang kosong seperti itu dan tinggal menunggu sesaat lagi jenazah akan dikeluarkan. Dan pada saat jenazah akan dikeluarkan dari rumah duka nantinya juga Presiden Republik Indonesia selaku anak dari almarhumah juga akan memberikan sambutan dihadapan para pelayat dan juga awak media. Sekali lagi untuk proses hari ini, ini masih terbatas sekedar pada kerabat dekat ataupun keluarga dekat dari almarhumah saja. Dan masyarakat juga diimbau untuk dapat tetap mendoakan almarhumah dari rumah saya dan tidak ramai-ramai. Seperti itu datang menuju ke rumah duka ataupun nanti menuju ke tempat pemakaman yang berada di Karanganyarang. Ya Febrian, saya highlight kembali apa yang Anda sampaikan tadi bahwa saat ini yang berada di rumah duka adalah ada beberapa anggota Kabinet Indonesia Maju diantaranya Menteri BUMN Erick Thohir, kemudian juga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, kemudian juga ada Seska Pramono Anung. Selain itu juga tadi ada sempat Anda sampaikan ada Ketua MPR Bambang Susatio, lalu ada Ketua DPD RI Lanyala Mataliti. Di situ dan kalau kita lihat dari layar kaca pun sepertinya penerapan social distancing pun tetap diberlakukan di sekitar rumah duka. Mengingat saat ini juga kita tahu Presiden Jokowi juga berkali-kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus diperhatikan adalah agar tidak berkumpul banyak orang dan termasuk juga ternyata diterapkan di rumah duka sehingga Presiden pun meminta agar tidak banyak orang yang datang untuk melayat di sana. Dan tadi Anda sempat sampaikan Febrian bahwa akan ada prosesi adat yang akan dilangsungkan sebelum peti jenazah almarhumah ini dimasukkan ke mobil ambulans. Tetapi tadi saya sempat melihat ada anggota militer yang berseragam lengkap seperti itu. Apakah nanti prosesi pemakaman pun akan dilakukan secara militer juga atau seperti apa? Ami memang betul tadi kita juga melihat bersama-sama bahwa ada pasukan pas pampres yang akan ikut mengiringi berangkatnya jenazah dari rumah duka menuju ke pemakaman. Namun sebelumnya kami juga sempat menanyakan kepada pihak dari tamu-tamu dan juga pelayat yang sempat masuk ke dalam. Kemudian juga kami sempat bertanya dengan pas pampres yang berjaga di luar apakah nantinya pemakaman ini akan diselenggarakan dalam bentuk resmi atau kenegaraan seperti itu. Namun mereka tidak begitu menjelaskan dengan detail namun yang pasti proses pemakaman ini adalah bersifat internal atau bagi keluarga dan juga kedabat dekat almarhumah saja. Dan meskipun antusias masyarakat sebenarnya juga cukup banyak mulai dari tadi malam sampai dengan di lokasi rumah duka. Kemudian juga tadi kami mendapatkan informasi bahwa di lokasi pemakaman yang berada di Karanganyar pun juga sudah mulai cukup berdatangan masyarakat. Ada juga karangan bunga sudah dipasang terutama di depan rumah duka juga cukup banyak karangan bunga. Namun ini pun masih mengikuti dari instruksi protokol dari Presidenan bahwa sekali lagi pemakaman akan diterapkan secara internal. Itu untuk keluarga dan juga kedabat dekat saja. Hal ini diambil terkait dengan untuk dapat menjaga agar tidak terjadi penyebaran atau antisipasi terkait dengan virus COVID-19 yang memang saat ini sedang berada di wilayah Indonesia termasuk di wilayah Surakarta yang memang saat ini masuk ke dalam zona merah dan juga masih dalam suasana KLB seperti itu. Dan terkait dengan pengamanan ini juga sejak tadi pagi jalan yang berada di depan jalan peleret raya atau jalan umum yang berada di depan jalan masuk ke dalam kediaman Presiden ini ya ini adalah jalan Lajan Suprapto sudah ditutup sejak pukul 7 tadi pagi sampai dengan sekarang dan tidak diperbolehkan bagi warga untuk dapat melintas kecuali pelayat yang akan datang itu pun yang sudah masuk ke dalam list atau yang diperbolehkan seperti keluarga dan juga beberapa rekan dekat dari Almarhumah dan juga dari Kepresidenan dan juga dipatasi bagi warga yang memang rumahnya berada di dekat jalan Lajan Suprapto ini. Untuk warga lain itu juga masih dilarang sampai dengan nanti sekitar pukul 13.00 Indonesia bagian Barat jenazah akan berangkat dari rumah duka usai disolatkan di Masjid Baitur Rahman yang berada tidak jauh dari rumah duka.